TikTok, TikTok, nah ini nyambung nih, ini tutup 2023, kan buat teman-teman yang baru bergabung ya di siaran pagi kita karena kan kita tau di TikTok tuh orang keluar masuk siaran pagi ini sampai dengan jam 8 Dave sama Iwet lagi siaran pagi, yang bilang gerak katanya siaran kita garing, memang sayang karena hidup kita memang sudah garing aku mau bilang gini, kemarin kan aku wawancara Luna pertanyaan pertama dari Luna waktu ketemu di studio juga gini, masih siaran di TikTok, masih bok gitu, gila ya lu kedua ya kayak gak punya kerjaan, ya bok apalagi sih hidup kita, gue gitu kan terus, during the interview, gue tuh katanya mengenai, kan dia lagi mempromosikan film barunya dia pangoni ngaram mingit, aduh bahasa Jawa pangwitan, pangwitan wingit ya bahasa Jawa film horor, aduh filmnya ini banget, apa trailernya serem banget anyway terus kan gue nanya, disitu ada artis baru namanya biangka hello biangka hello, hello yang sudah aku ganti, kan dan gue lagi ya biangka apakah ini film pertamanya biangka, enggak kak aku sudah 6 judul film horor oh berarti nama kamu cocoknya biangka horor, bukan biangka hello berusaha, kurang garing apa tuh gue anyway, pangwan wingit terus, jadi gue tuh nanya pangonan wirid pangonan wirid wiridnya tuh wirid sih iya iya, oke terus gue tanya sama Christian, sama Luna gitu karena mereka membahas, aduh happy lho kita di umur segini masih bisa produktif, masih laku, masih ini itu terus gue tanya, apa sih menurut lo kok lo masih bisa relatable di anak jaman sekarang nah ada satu bahasanya Luna yang menurut gue itu yang pengen gue bahas hari ini apa tuh? Luna bilang kalau gue tuh Dave, bukan hanya relatable, fleksibel, masuk ke dalam generasi muda tapi gue itu sederhananya jemput bola gue tidak menunggu kesempatan, gue menciptakan kesempatan tidak ada kesempatan, gue akan lihat mana kesempatan yang ada di pasar gue akan nyemplung kesitu dia bilang gitu iya, luna banget tuh iya, itu yang membedakan luna muda sama luna sekarang nah gue suka kalimat itu gue gini, ih bener i like that, gue suka tuh bedanya apa luna muda? luna muda nunggu bola? iya, luna muda tuh maksudnya dia tidak sejeli itu gitu kalau aku sekarang gitu, aku akan jemput bola aku akan cari kesempatan kalau gak ada kesempatan, I make the kesempatan for myself oh, pintar sekarang dia ya bagus ya? iya bagus ya? bagus banget bagus banget gue tuh pengen cerita ini ke teman-teman di siaran pagi karena sebetulnya kan itu yang kita lakukan ya Iwet Iwet sama saya ini dua-duanya penyiar radio sekarang kita punya keinginan, aduh pengen ya siaran radio aduh seneng ya ngeliat orang siaran radio sekarang udah gak punya radio sebagai rumah kita nah sekarang nih yang kita lakukan di TikTok kita tuh membuat kesempatan for our benefit bener gak sih Iwet? kita jemput bola kita punya TikTok, sekarang bisa streaming siaran aja di TikTok intinya adalah kalau teman-teman sedang berjuang dengan usaha teman-teman dengan karir teman-teman siapa tahu denger ceritanya Luna anda jadi terbakar gitu yuk kita jemput bola bikin kesempatan gitu jemput bolanya kita bahas ini ya karena ternyata juga banyak yang merespon kalimatnya Dave tadi dari interview-nya sama Luna sambil gue ngucapin selamat pagi untuk teman-teman yang baru aja bergabung di Dave Iwet siaran pagi di TikTok kita membahas apa? bahasan kita ngalurnya dulu Dave ikut aja alurnya ya ikut aja alurnya cuma sekarang ini kita lagi membahas cerita soal kemarin Dave baru saja menginterview Luna di iPod Talk untuk film terbarunya Luna, Christian, dan juga Bianca hello yang sudah diganti menjadi Bianca horor berjudul Pangonan Wingit ya kan tetap susah tapi jangan lupa sambil di tap-tap Dave gue mau membacakan dua komentar tadi dari kalimat yang lo kutip dari Luna Maya di interview kemarin kan Luna bilang eh Dave bertanya gitu ini gue ulang pertanyaannya teman-teman untuk yang baru aja gabung apa yang membuat lo gitu ya sebenarnya ke Luna ketian ya ke Luna dan ketian lah ya pertanyaan ini tetap relevan dan tetap masih istilahnya dipakai di industri tetap survive di industri gitu kan ya Dave ya terus jawabannya Luna tuh adalah bagus sekali dia bilang bahwa bukan masalah relevansinya ya tapi masalahnya adalah bagaimana kita jeli dan bagaimana kita proaktif menjemput bola melihat kesempatan atau bahkan membuat kesempatan kesempatan tersebut iya panggonan wingit panggonan wingit atau tempat horror nah tadi ada yang nanya Dave contohnya kayak apa tuh kak karena gue setuju tidak semua orang bisa memahami dan tidak semua orang menurut gue bisa menciptakan kesempatan tersebut oke ya itu itu menurut gue menarik untuk dibahas untuk kita elaborate sehingga balik lagi nih ini kan gede banget ya apa namanya tuh mimpinya visinya mari kita cop-cop supaya bisa dikunyah dengan baik ya nah gimana Dave gimana dong aduh itu ya kebiasaan emang lu tuh gimana sih mbak gue tuh kalau ada yang dirang katanya iya mereka berdua nih soalnya berbobot bermanfaat banyak isinya mereka tuh pintar gue tuh gue suka gini ini gila kalian nonton kita ya gimana ya kayak gue lagi mikir gue lagi mikir monyong lu tuh tiba-tiba mobil lagi lurus tiba-tiba lu belok kanan gak pake sen gue belum siap di belakang inilah guys kalau siaran radio kita tuh bisa kode-kode sambil tulis tulis di kertas terus nanti disisipin ke dia jadi biar dia baca gitu ya kalau ini gak bisa mau gimana mungkin gini kali ya ini gue secara jujur ya bicara mengenai aku nanti mungkin lu bisa bisa lihat dari contohnya Luna deh kan lu cukup cukup akrab dari sepenglihatan lu apa yang dimaksud Luna dengan dia menciptakan kesempatan dan menjemput bola kan lu pasti udah you know what what she's talking about right kalau for my personal personal experience ya mungkin menjemput kesempatan dan membuat kesempatan tuh di gue adalah gue tuh selama ini hanya memanfaatkan social media gue untuk bersenang-senang hanya untuk ajang gue majang foto hanya untuk ajang gue promosi acara-acara gue udah itu aja my heart is not into my social media hal itu berubah waktu gue recovery sakit jantung karena selama more or less 3 bulan kan gue gak kerja gue gak punya hiburan nonton TV bosen bak bak kok lu pake kalung kantor gak ada iseng aja depan muka gue lanjut gue pake lanjut terus terus gue hiburan hiburan gue nontonin tiktok gitu kan terus gue dicolek sama temen gue yang lebih muda-muda tuh di geng BB Cream gue Yogi Didi Doni Bobo temen-temen gue my dear friend gitu ya lo gak mau bikin video-video di tiktok gitu awalnya terus gue gini bikin video ngapain gue bilang gitu ya buat hiburan aja bikin kan lo jago jago komunikasi bagi ilmu cene gitu tips ngemsi ah males ah gue bilang gitu gak pengen gue yang berat-berat yaudah lo pengennya apa dia bilang gitu gak tau gue pengennya apa gue gini gue pengen dandan-dandan gitu di tiktok gue bilang gitu yaudah gitu dandan deh di tiktok bikin suka-suka lo aja gitu yaudah gue mulai tuh bikin video gue lagi dandan pake makeup pake foundation gue skincare gue sikat gigi nah pelan-pelan gue menikmati itu nah terus ternyata itu kebeli dalam arti mulai tuh brand skincare nanyain eh mas Dave kalo mau konten berbayar berapa ya terus kan gue gini hah kok berarti nih konten yang gak terlalu serius gini malah gue bisa make money nih from it itu mungkin contoh membuat kesempatan yang gue lakukan yang terjadi gitu gak sih oh selamat pagi selamat pagi Melanie Ricardo Melanie baru hadir pasti lagi mau nganter anak nih dia pagi ini good morning Mel Mel nanti aku DM ya aku mau kirim catering ke Melanie dua minggu lagi oh iya bener oh Melanie nah oke sekarang gue cerita dulu ya soal menjelaskan tadi mengenai contoh aku bener gak masuk gak boleh bisa bisa masuk banget itu masuk banget itu gue gue mungkin akan mengelaborate soal Luna Mayanya karena kan ini tadi soal konteks adalah memang masih ke Luna Luna bilang gitu bahwa ya the difference between young Luna and mature Luna gitu ya now and then Luna itu yang sekarang itu lebih proaktif menjemput bola dan juga menciptakan kesempatan ini yang gue lihat dari dia dia menjemput bola dan menciptakan kesempatan nah Melanie termasuk yang ngomporin gue tuh iya bener sorry nah iya kalau nanti akan ada bedanya ada bedanya kalau Luna itu dibanding Melanie ya sama-sama nih dua-duanya tuh menciptakan peluang menjemput bola dan sebagainya Luna tuh lebih agresif Melanie tuh masih ada takut-takutnya iya kan Mel dia tuh masih gini eh iya gak iya gak eh gimana nih gimana nih masih ada gitunya walaupun kelihatan jadi seterek gitu kan ya tapi kalau Luna tuh tabrak contoh gini misalnya dia melihat nih ya dan lo harus tahu bahwa Luna is an observer dia tuh ngamatin dia tuh pengamat jadi dia akan melihat gitu misalnya nih ya temen-temennya mulai bikin Youtube terus kemudian dia dan dia dia selalu mengamati orang yang tepat sehingga dia gak pernah ketinggalan oh gitu satu lagi adalah karena dia traveling oh when she's traveling dia itu banyak melihat dan pulang tuh dia akan diskusi gue kemarin melihat ini 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 menurut gue ya itu tuh bisa begini 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 ini bisa jadi gini 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 dia tuh bisa bisa sekompleks itu oke terus kemudian nanti dia akan gue akan mulai bikin dan gak lama bok prosesnya kalau dia kalau gue itu lama gue pikirin gue coba titilin satu-satu gue lihat gue breakdown apa jadi dia suka gini lama lo ya udah jadi contoh Youtube waktu pandemi deh deh oh lo ngambil contoh waktu pandemi ya deh ya Melanie juga masuk cepet loh menurut gue kalau gue sebagai orang luar enggak iya setuju tapi lebih nekat Luna tuh oh Luna lebih nekat ya gila lebih nekat kalau kalau Luna aja di atas Melanie berarti gue jauh banget di bawah Melanie tingkat ke Cemen wet lo tau lo tau gue lebih Cemen wet jauh gue tuh melihat teman-teman gue itu ya gue juga sama kayak lu Dave di atas dikit deh di atas dikit deh ya gue bottomnya ya Bo iya paling bawah gue Melanie ngakak pasti bottom gak tuh Mel kan teman-teman gini Kak Mel naik dong Kak Mel kita udah tawarin Melanie lagi ngantar anak Beb iya biarin biarin dia apa namanya menikmati momennya bersama anak-anaknya nah gitu nah contoh nekat ya Dave contoh nekat gue tuh sampe bilang ini Lun ini waktu pandemi dia itu bisa yang kayak gue akan ke rumahnya iis dahia misalnya gue akan ke rumahnya Andir gue akan ke rumahnya ini gue mau bikin video youtube sama mereka terus gue gini Lun ini gak boleh keluar orang-orang lu nanti ditangkep satpopepe ribet lagi nanti pagi itu ada event juga oh pagi dia gak dia tetep pergi dia pergi dan dia pulang abis dia mandi apa segala macem terus abis itu dia kan bilang gue udah dapet tadi interview terus gue gini gila nih anak nah menurut lu jaman itu Dave itu gak pake tim dia bener-bener bawa kamera dua nah itu adalah contoh dia menjemput dan membuat kesempatan oke yes dan menurut gue sekarang ngomongin soal kesempatannya soal kesempatan itu juga gitu misalnya gitu ya dia ngeliat nih oh oke trend make up yang lagi in sekarang adalah yang apa namanya yang balm gitu loh yang dioles pelembabnya sticky balm gitu stick gitu dia bikin untuk nama gitu kan dia ke Korea dia cari siapa yang bisa bikin kayak gini nah itu itu tuh contoh iya iya nah sebetulnya ya kan waktu kemarin pas ketemu dokter gigi di acaranya dokter gigi devia Ivan tuh bilang ini Kak lu bete gak sih kalau gue suka nonton dan komentar-komentar di siaran lu enggak gue bilang kita sih happy-happy aja karena kan di siaran pagi ini kita lagi membahas hidup tuh harus menjemput bola tadi pembahasan kita karena kemarin gue habis wawancara lu nama ya nah Ivan juga termasuk salah satu yang gue pakai sebagai contoh dengan manajer gue gue tuh juga bilang loh Neva Ivan ya aku kan panggil dia Neva karena ya dia kayak adik gue gitu ya gue tadi mau ngomong apa sih oh gue pakai sebagai contoh gitu ke mbak Wati mbak kita tuh harus belajar loh dari anak-anak jaman sekarang nih dari Karen dari Ivan gitu mereka tuh kalau ketemu dengan calon dengan client they can connect the dots gitu oh ini bisa dibikinin ini ini bisa di ini dan mereka tuh tidak malu untuk mengajukan sebuah tawaran bisnis gitu apa nih perlunya oh aku bisanya ini mungkin kita bisa bekerja sama dan hal-hal seperti itu yang tidak dimiliki oleh generasi gue ya ini ini Ivan Ivan I like this kita enggak selamanya follow trend tapi kita harus buat trend mau diterima apa enggak terserah nanti nah kalau kita berdua tuh Dave kadang-kadang suka mikirnya kejauhan ih orang suka enggak ya ih orang mau enggak ya itu yang gue pelajarin dari Ivan sama Luna tuh itu Ivan contoh Ivan nih ya ngomongin soal kesempatan sekarang Dave lo ingat yang kita dikasih si di jamuk minuman apa tuh kemarin namanya lupa lagi gue yang di rumah Ivan vibe vibe dikasih nih si Ivan tadinya mungkin cuma mau di endorse ya dikasih Ivan nih ini ada minuman apa-apa-apa dilihat sama dia jelek kali nih botolnya ya dia kan kreatif ya dia bilang aku design lah nih botol jadi kesempatan bisnis betul nah itu contohnya iya gitu ya jadi kesempatan itu dateng dia olah instead of dia cuman yaudah gue endorse aja nah itu yang kemarin temen-temen kalau bergabung dengan obrolan bersama Becky beberapa hari lalu yang dimaksudkan Becky dengan growth mindset bukan fixed mindset bener gak bener betulnya dapet award tuh jadinya bener si setuju jadi the moral of the story dari cerita Ivan cerita Luna untuk teman-teman yang lagi menyaksikan siaran pagi adalah apapun kondisi kehidupan teman-teman apapun pekerjaan teman-teman apapun status usia latar belakang sosial harus belajar untuk mengolah kesempatan jangan cuman menunggu kesempatan untuk datang ongkang-ongkang kaki terus ketika kesempatan tidak datang lu marah sama kehidupan bener gak wet dan lu jadi bitter lu jadi orang-orang yang bitter lu tau kan orang-orang bitter di tiktok banyak kan yang komentarnya tuh negatif ngeliat orang sukses dia kesel ngeliat orang cakep dia bete bete aja itu orang-orang pahit dalam hidup gak akan ada yang terjadi apa-apa in your life because you're so bitter gue gue tuh sampe bukan menyimpulkannya tapi pernah satu kali gue bikin satu campaign gitu ya judulnya tuh kreativitas memerdekakan kita bo judul campaignnya oh i like that yes jadi waktu itu dalam rangka 17 Agustus dalam rangka hari kemerdekaan kenapa miniset lo turun ya simpul kari mau bener-benerin alasanya gue matiin gue tadi kedinginan sekarang gue kepanasan ya udah mulai basket loh kuliat ember terus jadi jadi di di proses proses menemukan campaign kreativitas memerdekakan kita itu gue menemukan gitu kan gue ngobrol sama berbagai macam kreatif director segala macam gitu ya kreatif itu bukan cuma masalah bikin lukisan bikin lagu bikin baju ngedesign you know those kind of things yang orang bilang identik dengan kreatif enggak ternyata Dave kreativitas itu adalah emm solusi ya ketika lo bisa menemukan permasalahan otak lo lo pake untuk berkreasi disitu terjadi proses kreativitas dan kenapa kreativitas memerdekakan kita karena kreativitas yang membuat lo menemukan solusi baik dalam bisnis lo urusan rumah tangga sampai ya ke pembuatan dari karya-karya kreatif gitu true dan dan kreativitas ini yang sebenarnya harus dimiliki sama setiap orang sebenarnya enggak memandang pekerjaan bahwa oh gue orang gue misalnya apa ya gue pelukis gue pembuat lagu gue orang siaran radio no even accountant pun harus kreatif ya ya dan dan satu hal ya menurut gue sekarang tuh udah banyak perusahaan yang mencari karakter-karakter orang yang kreatif seperti ini untuk perusahaannya jadi mereka nyebutnya intrapreneurial ship intrapreneurial ship iya jadi mereka tuh punya jiwa entrepreneur di dalam tapi enggak harus bikin perusahaan sendiri oh no need karena kan enggak semua orang harus jadi entrepreneur ya Dave iya betul enggak harus tapi lo tetap bisa kok menggunakan sifat-sifat entrepreneurial itu di dalam sebuah perusahaan yang membayar lo oh ini ada ada komentar yang layak kita share ya teteh gemoy shop ya dia bilang aku dari restoran beralih ke fashion di tiktok dengan modal yakin laku keras dan alhamdulillah meledak sih itu kan juga kreativitas ya iya bener 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 nih coba komentarnya sebelum membacakan komentarnya Maria aku pengen menanggapi gue setuju dan gue suka dengan kalimat lo kreativitas memerdekakan itu kan sebetulnya juga kita pasti pernah dengar dong ya pendapat yang bilang bahwa our brain works like a parachute otak kita tuh bekerja seperti parasut dia hanya mengembang when we are having fun iya kan ketika kita sedang senang-senang when we are happy baru otak kita akan kreatif tuh kita bisa menyerap ilmu makanya kalau lo lagi stress ya pergunakan makanya itu juga sebabnya social media konten-konten lucu konten-konten ketawa konten-konten menghibur paling tinggi kan karena orang seneng ketika mereka terhibur otaknya bekerja nah pergunakan itu make yourself happy all the time supaya lo kreatif bener gak Iwet setuju setuju banget setuju banget terus mari kita bahas komentarnya Maria background pengalaman dan kondisi saat ini juga pengaruh Kak ya setuju setuju banget nah itu tadi kalau kalau mengacu dari ini nanti akan lanjut ke pembahasan gue berikutnya mengacu dari Luna Maya gitu ya karena karena dia traveling a lot gitu ya itu lucu loh orang kalau ngeliat Luna traveling kan ya cuman ngeliat yang di gram atau yang di tiktok ya lucu-lucunya dia gimana dia foto-foto dia bikin video no dia tuh ngeliat banyak hal dan itu dicatat sama dia bok itu dicatat gitu di handphone itu dicatat nanti begitu dia pulang itu diskusi sama gue gue kemarin liat ini 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 menurut lo gimana gue liat ini ini menurut lo gimana gue kayak wah ini anak gokil sih nah apa namanya kan tadi pengalaman gitu ya pengalaman itu tuh memperkaya kita gue kemarin sambil beresin tempat tidur kepikiran gini Dave ketika lo membuat karya karyanya apapun ya Dave apapun ya I'm not just talking about painting song whatever gitu ya apapun deh ada satu hal yang lo butuhin sebagai amunisi lo ya itu vocabulary maksudnya vocabulary itu bukan cuman kata lo melihat lo mendengar lo rekam ya ya yang itu kemarin lo keluarin satu-satu oh gue kemarin pernah liat ini gue coba deh bikin kayak begitu juga ya itu mungkin vocabulary bisa some people call that stimulus gitu ya iya kalau dulu guru gue disiara namanya mas Eko Junor tuh bilang tabung-tabung pikiran ya ada mas Tantowi Yahya menyebutnya sebagai wawasan gitu iya kan iya kan itu iya cara memperkaya vocabulary tabung-tabung pikiran wawasan itu macam-macam Jack lo bisa traveling lihat sesuatu yang baru ngobrol sama orang yang 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 di luar dari comfort zone lo nonton baca lihat basically itu kan Iwet absorbing absorbing tapi ada satu hal untuk memperkaya vocabulary wawasan tabung-tabung apa tadi lo bilang tabung-tabung pikiran tabung-tabung pikiran atau apapun itu adalah be mindful karena kadang-kadang kadang-kadang gini lu pergi traveling gitu ya yang lo lakukan lu sibuk sama tongsis lo lo foto-foto terus tanpa lo duduk menikmati dan bener-bener mengamati sehingga akhirnya lewat momen itu jadi ketika lo pergi ya lo pergi aja apakah lo membawa pulang memori tidak betul ya ketika lo membaca buku be mindful with the book sampai lo bener-bener akhirnya nyerep semuanya ketika lo nonton youtube nonton youtube gue gak salahin lo nonton youtube scrolling gitu ya terus lo liat podcast-podcast orang lo liat tontonan-tontonan itu akan memperkaya otak lo iya betul true true satu hal ya yang gue ini ngomongin soal siaran ya kita kan dua-duanya berangkat dari siaran ya lo lomba model sih gue lupa lo bukan siaran Dave itu coverboy aneka loh guys jangan salah lo semua ya lanjut ya kalau kita jadi penyiar itu kan kita tuh bisa jadi siapapun dan bisa jadi apapun ya Dave lo mau bukan anak disco tapi lo bisa cerita seolah-olah lo paling depan depan meja DJ kalau di club ya bener gak cuma perkara lo denger temen lo yang suka clubbing iya ya lo gak ada disana tapi denger cerita dia tuh lo serap itu panji jagonya tuh dia gak suka bawa ke club dia gak suka mabok tapi kalau cerita di siaran kayak dia yang paling mabok di acara itu karena dia absorb aja apakah dia ada disana enggak iya betul again gitu ya kita berdua tuh diajarin itu kenapa makanya kan orang suka gini aduh ngobrol sama mas Dave sama mas Iwa tuh seneng banget ya bisa ngobrolin berbagai macam suka ada yang kayak gitu gak sih berbagai macam hal bisa diobrolin karena kita mulainya itu tuh bener gak Dave yes nah absorbing absorbing itu hanya bisa terjadi ya Iwet selain kita mindful adalah ketika kita mau membuka diri itu kan sebetulnya gue juga pernah bilang hidup itu harus punya nuansa you need to have a nuance orang yang menarik itu orang yang nuance yang berwawasan gitu nah lo tuh baru bisa absorbing kayak panji gitu dia gak suka mabok tapi dia bisa menyerap cerita orang mabok karena dia membuka diri kan dia tidak prejudis sebelumnya ini apaan sih mabok dilarang agama ih jijik deh gue gak deh itu kan menutup diri terus dia langsung gak denger sementara dia kerja di radio yang mungkin perlu menggadang-gadang orang clubbing gitu dia membuka diri oh dia dengerin aja gue tuh gak perlu mabok untuk bisa tau kelakuan orang mabok oh begini ternyata nah besokannya dia ceritain di radio you know kan orang tuh kadang-kadang kalau terlalu prejudis iya apaan sih lu maboknya dilarang agama langsung menutup diri gue gak suka mabok langsung menutup diri terus akhirnya ya lu gak dapat apa-apa pengalaman hidup lu ya yaudah segitu-segitu aja ya setuju setuju banget so pelajaran berarti ya untuk kita mendapatkan itu tadi wawasan vocabulary tabung-tabung pikiran untuk bener-bener duduk menikmati dan lu bener-bener ngobrol gue tuh yang paling suka ya bok kalau misalnya gue traveling sendirian tuh gue ngobrol kalau sarapan itu sama waiter di hotel hmm seneng gue ngobrol sama mereka gue tanya gitu gue ini itu gue cari tau apa segala macem terus abis itu tukang kolam pool boy hmm pool man tuh pakai baju apa enggak tukang kolam gitu dong pakai celana apa enggak jadi kayak gitu terus yang kedua adalah bener yang Dave bilang tuh be open hmm open aja open lo gak dosa kok cuma dengerin doang hmm ya gak dosa bener deh jangan jangan kungkung lo jangan kungkung diri lo jangan batasi diri lo jangan lo blok diri lo dengan itu dosa itu gak boleh ini itu selama lo gak melakukan Nek gak apa-apa hmm nih ya aku pengen memberikan aplaus gitu aplaus 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 kepadanya Reno Reno gini aku dari engineering beralih ke marketing sekarang jadi entrepreneur dan alhamdulillah punya perusahaan sendiri ya hebat kan jauh loh engineer marketing sekarang entrepreneur gimana Nek itu dia just terbuka aja terbuka aja sama semuanya gitu bener-bener gue ini yang ini yang sebenernya ya guys gue ngomong kayak gini tuh ini juga kayak ngomongnya apa sih Dave kayak gue tuh li ngomong sama diri gue sendiri ya gue juga gue tuh gak terlalu terbuka loh sebenernya nih gue juga ih kadang-kadang tuh lunak so bilang kaku banget sih lo gitu santai santai gitu gue sampe gini iya 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 emang emang iya sama contoh deh contoh deh maaf ya gue jadi ngomong terus tapi ini menurut gue tergerak hati nurani gue nih kan gue seneng gue udah banyak diem gue lagi sedih loh iya lu mau ngomong sama ngomong aja gak usah pengalasan si paling emosi nc deh kayak ketek iya bener ketek sensitif bener mau ngomong aja aduh maaf ya saya yang ngomong dulu ngomong sama ngomong aja namanya siaran kalo lu siaran diem aja sama lu manusia silver di lampu merah gue dikata manusia silver guys aduh aduh gue lupa deh tuh gue tua tadi lu ngomong apa sih terbuka ya oh gini gini gue inget gue inget gue tuh sebenernya lagi ngomong sama diri gue soal membuka diri segala macem gue contohnya ini oh ini gue mau ngecerita contoh gue ditawarin MLM Dave ya gue ditawarin MLM again gue udah dalam satu tahap dimana oke gue buka diri gue dulu jaman dulu kan begitu ada orang MLM no gitu kan ya gak bisa gue gue gak bisa gue gak mau segala macem terus yang ini tuh gue gini oke 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 coba gue mau dengerin temen gue tuh pintar taunya gue mereka tuh tau ngeklik gue tuh dimana duit bo ya dia langsung ngasih tau lo seminggu bisa dapet segini pingin gak lo terus gue gini wow banyak banget coba gimana caranya gitu kan terus dia bilang nih produknya begini begini gue udah tau itu MLM kan nih produknya begini begini dia tuh kehebatannya ini 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 oh iya bagus juga ya gue udah mulai tertarik tuh terus dia bilang yaudah gue daftarin ya no tunggu dulu ini balik lagi nih gue yang kaku tuh masih ada gue bilang gini gue mau liat dulu atas gue siapa bawah gue kayak gimana skemanya kayak gimana setemen gue gini aduh ribet banget ya Allah Tuhan santai aja udah nyemplung aja dulu lo jalanin ntar kalo lo bingung lo geret gue tetep gue masih gak gak gue gak mau gue mau liat dulu sampe sekarang belum-belum juga tuh gue juga sih kalo untuk itu iya lagi rame ya itu ya iya iya apa kita pelajari bersama dulu gimana menurut lo gue mah gak bisa nih gue gak bisa kalo MLM anyway ya cuma itu contoh itu contoh gitu itu sesuatu yang gue mikir iya ya kok gue ribet sekali ya cuman cuman tinggal nyemplung aja kok gue masih ribet dan itu makanya gue bilang bahwa ada satu hal yang sepertinya harus gue asah lagi masalah membuka diri tadi sebenernya iya tapi but then again ya ini mengenai ajakan please take this story with a grain of salt maksudnya lo membuka diri juga pake akal budi ya pake intuisi gitu jangan main asal nyemplung juga jangan terus lo jadi kayak serabutan gitu kayak contoh gue tuh diselamatkan loh ini bicara mengenai tiket Coldplay ya kan temen gue gini boh gue akhirnya dapet nih tiket Coldplay yu nek yu nek ikut yu nek enggak ah gue gak suka gak apa-apa rame-ramean ini cuman kacet 200 ribu yu nek yu nek rame-ramean walaupun gak suka Coldplay nonton Coldplay masih bisa menikmati enggak deh gue andai kan gue iya gue ikut ketipu loh itu sama si giska-giska itu dan gue akan main sekali loh kan karena gue berhasil menahan diri agak sedikit jaga-jaga gitu gak semuanya iya-iya aja gitu jadi gue agak terselamatkan lah gitu jadi tetap berhati-hati juga tapi gue suka nih ya obrolan-obrolan tutup tahun 2023 gini yang inspirasional gitu ketemu Luna denger ceritanya Luna oh dalam hidup tuh jangan cuman nunggu kesempatan gitu lihat Ivan yang pinter connect the dot gitu yang oh ketemu orang ini apa nih pak yang bisa kita kerjain bareng gitu kan kadang orang suka gak tau ya kita explore bareng gitu iya kan gitu jangan cuman ongkang kaki nunggu ditawarin aja gitu iya iya setuju setuju itu itu menurut gue sesuatu yang emang-emang mindset jaman sekarang tuh udah berbeda sekali jaman dulu kita udah gak bisa lagi menunggu bola terus kemudian cuman menjajakan dari jauh itu udah gak bisa ini pengalaman gue juga ya running business media berapa lah kelima tahun enam tahun gue ngeliat gitu bahwa emang gak bisa lu cuman cuman begitu aja duduk diem gitu gak ada tuh dan satu lagi ya Dave yang gue liat setiap tiga bulan empat bulan deh maksimal lu tuh udah harus creating new product terus jadi kalau lu masih stay dengan strategi itu lu masih stay dengan jualan itu you will die itu kan berarti kan lu harus selalu mengembangkan diri dan dibutuhkan kreativitas loh untuk selalu mengembangkan diri makanya nyambung dengan kreativitas memerdekakan ini tiba-tiba teteh gemo gini pekerjaan yang dibutuhkan sekarang itu konsultan spiritual banyak orang yang kena mental ya mungkin ya iya 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 benar 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 itu gue jadi gue thank you for brought up this conversation and brought up your conversation with Luna kemarin gitu karena menurut gue itu penting loh mindset-mindset untuk kayak terbuka menjemput bola lebih proaktif betul gue tuh diingatkan sekali tuh dengan hasil obrolan kemarin makanya gue pikir ah gue mau sharing apa di siaran pagi gitu sedikit berbeda sedikit ada indah yang pagi hari ini minta didoakan katanya suaminya mau tes P3K semoga lolos aduh amin ya sayang ya P3K tuh apaan sih bok? pertolongan pertama pada kecelakaan bukan gue gak tau yang gue tau cuma itu pegawai negeri pegawai negeri oh terus ada yang nanya ini tes guru tes guru setara PNS oh i see aduh semoga lolos ya aduh guru mulia sekali kakek saya guru loh saya tuh hidup dari gaji guru oke oke